Hai everyone, welcome back to my channel dan di beropini kali ini saya ingin membahas tentang gimana sih lebaran kali ini yang ya cukup berbeda tapi bumper dulu Oke jadi lebaran kali ini tuh cukup berbeda ya ramadannya suasananya yang dikarenakan di beberapa kota telah dilakukan PSBB Oke jadi kita nggak bisa kemana-mana aktivitas terbatas yang kira-kira ramadhan pada umumnya itu kalau sudah menjelang berbuka puasa kita keluar cari tongkrongan buka puasa bersama teman-teman dan ya segala macam lah tapi ramadhan kemarin itu ya kebanyakan di rumah mager ya saya sih nggak ya soalnya kerjaan tetap harus berjalan dan saya kerja di rumah sakit jadi harus tetap bekerja seperti pada umumnya namun lebarannya itu sangat amat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya jadi lebaran tahun sebelumnya kan biasanya pada kelapangan nggak di masjid tapi setahun sekali ini ada yang di rumah ada yang beberapa saya lihat di masjid-masjid terdekat dengan kapasitas yang terbatas bahkan ada yang sholat secara tertutup di masjid yang tidak menerima tamu dari luar dan itu terjadi pada saya jadi saya sholat di lingkungan pesantren dimana yang melaksanakan sholat id disitu hanya penduduk atau masyarakat di dalam pesantren tersebut jadi tidak menerima tamu dari luar nah jadi yang biasanya saya sholat di lapangan dan kali ini sholat di masjid, sholat id di masjid itu saya sudah melaksanakan itu sudah lama sekali ya karena terakhir sholat di masjid itu masih kecil pada sholat id, biasanya sholat di lapangan sih dan kemarin itu sholatnya agak cepat, biasanya kan sholat id itu jam 7 atau setengah 8 kemarin itu setengah 7 lewat sudah sholat dan karena memang tidak menunggu siapa-siapa, karena yang sholat kan orang disitu-situ juga dan setelah sholat, biasanya kita kan siarah ke rumah-rumah keluarga yang tahun lalu saya ke siarah itu bikin vlog yang ini tonde ini adalah tonde kedua, saya ngilap hari ini berapa? dua itu semua ini, luka tempat akan yang mana? yang mana? yang itu orang lain mantap Ke rumah keluarga, berapa banyak keluarga tuh saya datangin Dan kali ini tidak ada satupun yang saya datangin Ya kita hanya melakukan video call Saya gak ada screenshot video callnya sih Tapi tahun lalu itu betul-betul sangat berbeda ya Tahun ini saya cuma video call ke beberapa keluarga Dan teman ini saya ada screenshot yang ke teman Kalau yang ke keluarga saya gak ada sih Gak sempat nge-screenshot Dan ya kita hanya bisa tatap muka lewat HP Dan ya itulah gunanya teknologi sih Dan saya harap tahun depan gak idul adha ya Mudah-mudahan kita semua sudah bisa silaturahmi bertatap langsung Ketemu langsung, siara langsung Dan itu hanya bisa terjadi ketika semua pandemi ini telah berakhir Dan pandemi bisa berakhir ketika kita melakukan kolaborasi yang kompleks Kita saling menjaga Tidak akan ada yang saling menulari Dan sehingga Pandemi ini bisa cepat berakhir gitu Saya sedih sih Tahun ini betul-betul Habis sholat ini yaudah gitu aja Betul-betul yaudah Dan tidak ada cuti Tidak ada lebaran Tidak ada liburan Dan biasanya H plus 2 lebaran itu udah pada Kemana semua Pergi liburan Ada yang ke pantai Ke gunung Dan kali ini Gak tau ya kalau ada yang bandel Kali ini sih gak ada ya Saya ngeliatnya jalanan sepi Ya gitu deh Kalau kalian gimana Apa ada yang berbeda Apa ada yang kalian lakukan Atau kalian tetap seperti biasa Silaturahmi ke keluarga Seperti biasa Tanpa membedakan bahwa ini ada yang Lembaran yang berbeda Dari tahun-tahun sebelumnya atau gimana Ayo coba di komen Ya kalau mau di komen silahkan Tapi jangan lupa like dan subscribe ya Dan itu aja sih Buat lebaran kali ini I have nothing to speech out Because I'm speechless right now Gak tau mau ngomong apa Alright Itu dulu dah Don't forget to like and subscribe Of course As always Take care Speakless Gak bisa ngomong Beda 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 Diper Gak